Cara dapet 10 juta pertama dari internet tanpa modal, tanpa pengalaman, simak ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku bakalan sharing gimana caranya aku bisa dapetin 10 juta pertama aku Cuman dari internet tanpa harus ngeluarin modal dan tanpa pengalaman sama sekali Jadi pertama terjun ke dunia internet itu sama sekali belum paham apa-apa Karena basic aku adalah penjual offline pada awalnya Saat covid jualan offline ditutup, mau gak mau harus banting setir belajar jualan online Ternyata karena terjun tanpa inolmu dan tanpa mentor disitu malah sering boncos karena iklan Terlebih lagi banyak banget kompetitor-kompetitor yang banting-bantingan harga Jadi malah tambah susah gitu untuk bersaing Tapi gak apa-apa tetap aku jalanin sambil belajar Oh iya pertama jualan online ku itu di Shopee Disitu aku mulai belajar optimasi produk, riset dan lain-lain Sampai akhirnya Shopee ngeluarin program affiliate Nah dari situ pandanganku tentang dunia internet mulai terbuka dan mulai belajar hal-hal baru yang berkaitan dengan affiliate Sampai akhirnya aku memutuskan untuk aku harus daftar Shopee affiliate Nah untuk daftar Shopee affiliate ini kita harus punya media sosial Dan ternyata karena aku bukan siapa-siapa aku baru sadar Kalau followers media sosial aku tuh gak ada yang banyak Walaupun sekarang Shopee ngeluarin kebijakan nol followers juga bisa untuk daftar Shopee affiliate Tapi aku sempat berpikir Kalau gak ada pengikut ya siapa yang mau masuk pancingan aku ya kan Sampai aku inget tuh kalau aku tuh punya channel youtube yang ini Dan dari situ aku mulai berani ngembangin channel youtube ini Walaupun belum banyak subscriber yang nonton sepi dan belum dapet adsense juga dari youtube Tapi gak apa-apa aku gak patah semangat aku terus jalanin sambil belajar Dan pelan-pelan channelku mulai dikenal Dan saat itu aku baru berani daftar Shopee affiliate Dan kolam Shopee affiliateku salah satunya adalah channel youtubeku yang ini Yang alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan Nah dari situ ternyata komisi affiliateku terlihat lumayan Walaupun aku baru join Jadi tambah semangat dong ya Aku buat terus bikin konten-konten yang menarik Walaupun komisi aku masih di angka ratusan ribu saat itu ya Tapi aku optimis buat naikin komisi Sampai akhirnya tembus 1 juta pertama dan terus naik Hingga aku bisa dapetin 10 juta pertama aku dari affiliate Siapa yang nyangka kalau 10 juta pertama aku itu dari internet Itu ternyata dari Shopee affiliate yang kerjanya itu cuman sharing doang Gak perlu moda barang, gak perlu iklan, gak perlu layanin konsumen juga Bahkan yang paling enak tuh bisa kerja di rumah sambil ngurus anak Aku beneran gak sangka sama sekali Karena saat itu gaji youtubeku aja belum sampai di angka 10 juta gitu Nah ternyata setelah aku analisa Ada beberapa trik yang harus kalian punya Dan harus kalian lakukan saat join di program affiliate Oke sekarang aku akan kasih tau strategi yang harus kalian punya untuk perang di dunia affiliate Buat kalian yang belum paham affiliate itu apa Jadi aku jelasin singkat dengan bahasa aku sendiri ya Affiliate itu sebuah program memasarkan produk tanpa kita harus punya produknya Cara memasarkannya yaitu dengan menyebarkan tautan link produk Yang mana jika ada orang yang berhasil bertransaksi atau beli produk yang kita promosikan Maka kita akan dapet komisinya Jadi kalau misalnya kita sudah tergabung di program affiliate Tugasnya kita itu hanya mendatangkan traffic atau penonton Ibaratnya kita itu tinggal ngumpulin orang aja gitu Nanti kalau misalnya ada orang yang klik produk kita Dan mereka tertarik dengan produk yang kita share Maka penonton akan langsung diarahkan ke pemilik produknya Kalau terjadi transaksi maka kita akan dapet komisinya Nah ngumpulin orang untuk klik doang Juga kalau untuk pemula rasanya tuh kayak susah gitu ya Jadi disini aku kasih beberapa strategi untuk pemula Agar bisa lebih mudah untuk memulai affiliate Pertama sebelum menentukan mau bangun kolam di media sosial apa Kalian itu harus tentuin dulu niche market kalian Atau kalian tentuin dulu kalian itu mau jualan apa Banyak banget ide-ide jualan yang bisa kalian coba Mulai dari produk fashion, skincare, olahraga, home living dan lain-lain Coba kalian tentuin dulu ya Setelah itu pilih produk-produk unggulannya Karena kunci sukses untuk dapet komisi dimulai dari produk pemenang Kalau misalnya produk yang kita share itu kurang bagus Seperti cuma kita share sana sini capek bikin konten Belum tentu dapet komisi gede Karena kesalahan dari memilih produknya Kalian harus tahu cara memilih produk affiliate yang tepat untuk dipromosikan Misalnya aja kalian perhatikan kualitas produknya Manfaat produknya Kemudian cari tahu juga tentang kualitas supplier atau si pemilik produknya Apakah bisa dipercaya, apakah pengirimannya cepat dan lain-lain Nah kalau udah menentukan lanjut kita ke strategi 2 Yaitu kita pilih media sosial yang tepat untuk niche market kalian Karena kadang nih ya Gak semua media sosial itu cocok dengan tema jualan kalian Kemudian kalian cek juga dari interaksi antar penontonnya Seperti like-nya, komen-nya Kalian pelajari ya Kira-kira penonton itu seringnya bertanya tentang apa Tentang topik apa Adakah masalah yang kita tahu solusinya Kita pelajari semuanya Oke Nah selanjutnya setelah memilih media sosial yang tepat Kita bangun media sosial kita dengan membuat konten-konten yang menarik Untuk bikin konten yang menarik juga ada cara-caranya teman-teman Ya kalau harus dijabarin semua disini kayaknya durasi gak akan cukup Bisa kepanjangan Tapi yang pasti pertama kita jangan bikin konten yang langsung jualan Atau hard selling Jaring dulu banyak penonton Kemudian jalin hubungan baik dengan mereka Baru kita bisa to the point jualan dengan mengubah si penonton jadi pembeli Itu juga ada strateginya teman-teman Kalau kalian tertarik next video Aku bikin video khusus yang bahas strategi mengubah penonton jadi pembeli Oke? Oke kita ke step selanjutnya Yaitu konsisten bikin dan posting konten yang disukai penonton Kalau kalian udah mahir nih di strateginya tinggal kalian konsisten bikin kontennya aja Dan harus kalian tau ya video bukan satu-satunya jenis konten untuk promosi produk affiliate Kalian bisa bikin grup publik bisa lewat artikel juga bisa cuman posting foto doang juga bisa Banyak caranya ya Yang pasti affiliate bukan sebuah program yang bisa bikin orang cepat kaya Perlu pembelajaran dan kerja keras untuk mencapai komisi-komisi yang gede Harus diingat juga komisi yang didapat setiap orang itu berbeda-beda Tergantung dari cara belajar dan usaha dari setiap orang itu sendiri Dan dengan adanya video ini bukan berarti aku sok menggurui atau bagaimana Ini hanya sekedar sharing pengalaman pribadi Karena di luar sana masih banyak yang dapat komisi yang lebih gede-gede banget dari aku Dan aku juga masih belajar Harapan aku dengan adanya video ini kalian yang masih pemula setidaknya lebih paham dan lebih terarah Untuk aku dapetin komisi dari affiliate aja itu gak instan Dan perlu waktu ya Belajar hal-hal baru dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan sampai bisa mendapatkan trik yang tepat Tapi setelah bisa ketemu trik-triknya melewati masa-masa pembelajaran lebih Akhirnya komisi juga bisa ikut meningkat Oke teman-teman sekian dulu untuk sharing kita kali ini Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video ini Terima kasih udah tonton video aku sampai habis Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb